Terima kasih ada masih bersama kami dalam Sampai Indonesia Pagi. Saudara kita masih membahas soal visi misi mana yang kemudian janji-janji kampanye mana yang berpotensi untuk bisa direalisasi. Apalagi kita tahu besok merupakan hari pertama di mana ketiga pasor ini akan mulai berkampanye. Ada yang ke titik nol, ada yang menyusuri sungai Ciliwung, ada juga yang ke wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Tentu banyak alasan mereka mengapa memilih tujuan-tujuan tersebut. Saya masih bersama tim sukses dari Pramono Rano, kemudian ada RK Suswono dan juga Dharma Kun Wardana. Saya ke Mas Aldi dulu deh, Mas Aldi tadi kan kita juga masih sedikit ya membahas soal layering RT dan juga RW, ada CCTV dan segala macamnya. Nah yang kemudian menjadi pertanyaan saya, Nidia tadi sudah ditanyakan juga ke dua tim sukses soal mengatasi banjir. Kalau pasangan RK Suswono lebih mengatakan kita akan mengeruk sungai, ya kan, membersihkan, membersihkan Kali Ciliwung dulu. Terus kalau pasangan Dharma Kun akan mempipi monyet, kalau tidak salah waduk dan juga embung istilahnya begitu ya, membuat waduk dan juga embung kecil-kecil. Nah kalau pasangan Pramono dan juga Bangdul ini untuk mengatasi banjir akan melakukan apa? Yang pertama kami tetap akan mengaktifkan pasukan Oranya. Pasukan Oranya tetap dilanjutkan? Tetap pasti itu bagus banget. Terus yang kedua memperbanyak sodetan, ini untuk penjagaan ya kan, memaksimalkan sodetan dan juga memperbanyak pompa air. Dan juga di titik-titik pompa air pun juga dilihat karena terjadi beberapa kejadian juga posisi pompa airnya itu turun. Dalam artian maksudnya posisi rendah sehingga pompanya nggak bisa bekerja dengan baik. Halal sepele seperti itu yang juga diperhatikan untuk bisa memaksimalkan. Tapi kalau pompa air itu kan untuk penyidot airnya ketika sudah ada banjir. Nah kalau konkretnya supaya untuk mengatasi banjir, supaya kering lah wilayah mereka. Yang pertama itu kita melakukan lebih ke arah pencegahan dulu, jadi memaksimalkan. Nah sebelum terjadi banjir itu kan banyak faktor yang mungkin terjadi ada, kita bisa lihat misalnya ada pembungan sampah yang membuat saluran menjadi macet. Nah disitu kan pasukan orangnya-orangnya inilah yang bekerja memastikan bahwa jalur air ini bersih. Itu yang pertama. Terus habis itu yang kedua disisilnya juga ya kita akan membuat memaksimalkan waduk-waduk yang ada di Jakarta juga untuk bisa menampung air-air hujan. Nah tapi yang paling penting itu adalah yang pertama itu adalah gimana caranya agar air ini tidak terhambat sehingga volumenya tidak naik ke jalanan itu. Pasukan orangnya itu harus bisa bergerak terlebih dahulu, melihat dan juga membersihkan. Di sisi lain pun pompa juga sudah harus stand by dengan ketinggian yang pas sehingga ketika air naik bisa langsung dialirkan ke tempat yang lain. Sebenarnya sih sederhana tapi ya kami rasa gubernur-gubernur terdahulu atau pendahulunya juga sudah banyak program-program yang membuat bagaimana cara pencegahan air. Cuman permasalahan adalah maintenance-nya dan kesiapan untuk memaksimalkan dari produk gubernur-gubernur sebelum itu yang kurang diantisipasi. Nah itu yang akan coba dimaksimalkan oleh Mas Pram dan Bang Dul. Bagaimana caranya, cara-cara Jakarta mengatasi banjir ini benar-benar bisa maksimal. Contoh misalnya kita lihat kayak BKT aja, gak usah jauh-jauh BKT yang diduruhin sawit. Ketika musim hujan apakah itu selalu penuh? Enggak juga, kering. Pertanyaannya berarti kan terhambat, kemana airnya? Iya kan, di pondok kelapa bisa banjir kok sedangkan ada BKT yang besar di situ. Berarti kan permasalahannya ada aliran yang tersumbat. Nah berarti di situ ada fungsi dari pencegahan yang tidak berjalan dengan baik. Nah kami ingin utamanya memaksimalkan di situ dulu. Nah jangan sampai ini udah mau nih, ntar kan November pemilihan abis itu langsung pergantian gubernur. Ya kan, jangan sampai gubernur yang nanti dilantik disalahkan dengan banjir yang akan datang. Karena kita udah mulai memasuki nih fase banjiran. Yang seharusnya pencegahannya itu sudah mulai dilakukan dari sekarang. Itu sih. Oke, berarti upaya memaksimalkan BKT dulu ya? Karena kan BKT itu kan program pemerintah pusat. Iya bang Yus. Dan itu bagus sekali kalau menurut saya BKT itu memang upaya untuk bisa mengatasi banjir juga. Nah tadi soal banjir sudah kita bahas. Nah yang juga menarik untuk kita bahas adalah soal kesejahteraan dalam hal ini adalah soal perut lah. Ibaratnya kan warga Jakarta ini kan kita tahu. Banyak juga yang masih prasejahtera kalau pemerintahan Prabowo Gibran memang sudah ada kebijakan populis yang menjanjikan programnya. Anggarannya juga sudah disetujui begitu soal makan siang gratis. Nah kalau Jakarta sendiri akan mengaplikasikan lagi enggak soal makan siang gratis? Mungkin ke posyandu atau seperti apa. Kalau pasangan RK Susuno deh karena nomornya nomor satu. Kita sudah nomor satu dulu ya. Kita dari nomor satu ya Bu Siti ya. Kalau soal kebijakan populis itu tuh soal perut gimana? Kalau bicara soal perut kayak kebijakan pemerintah pusat yang saat ini nanti Prabowo Gibran akan menjalankan. Pasti kan turunannya pasti sudah pasti akan ke Jakarta juga. Tapi jangan mau nebeng dong. Masa program pusat ditebengin juga? Enggak, enggak nebeng. Malah kita akan memperkuat. Kita akan memperkuat. Mungkin kemarin sudah banyak dengar juga mengenai ojol yang akan diberikan makan. Nah itu salah satulah. Tapi kan artinya sebelum utuk ke arah sana kita juga pengen kawan-kawan masyarakat Jakarta ini dari sisi tingkat paling bawah itu kita akan berdayakan UMKM-nya juga. Untuk ketahanan. Nah nanti akan mekanismenya akan seperti apa? Ataukah satu pekan sekali misalkan ya Jumat Berkah gitu kan kita udah tahu Jumat Berkah. Ini akan menyasar kemana? Ke ojek daringkah atau nanti ke mana? Ya pasti akan kita kan nanti ada pendataannya dulu terlebih dahulu. Mungkin nanti bisa nanti dia balik lagi. Kita kan mau dari bawah ke atas. Jadi itu nanti kita ke pendataan dari tingkat terbawah dulu di tingkat RW. Mana yang mungkin titik-titik yang memang kita coba dalamin ya memang itu harus dilakukan hal-hal program tersebut. Tapi kalau di visi misi belum ada nih visi misi dan program Paslon Jakarta soal makan-makanan ini belum ada nih. Belum ada ya? Belum ada. Berarti akan direalisasikan gak nih yang soal ojek daring? Ini kan gak semua visi misi yang ada ini. Karena banyak banget kan? Karena banyak banget. Karena dari tiga pasangan calon mungkin pasangan Rido ini paling tebel. Paling tebel ada sekitar 166 hal. Itu harus direalisasikan loh mas. Pasti. Gak mungkin kita hanya sekedar book doang tapi tidak ada realisasi gak akan mungkin juga. Nah yang ojek daring ini bener gak? Itu akan dilakukan. Cuman untuk nominal teknisnya itu nanti akan dibicarakan lebih lanjut oleh kawan-kawan di tim juga. Oke berarti akan direalisasikan tapi masih akan dibicarakan. Nanti akan seperti apa mekanismenya ya. Nah kalau ke Bu Siti Fadila karena pasangan nomor urut dua Darmakun. Saya tadi melihat visi misi Darmakun ini tidak bisa ditampilkan lagi. Visi misi dari Darmakun. Oke kita lihat. Nah ini dia nih. Saya tertarik juga nih soal Jakarta tidak lapar Bu Siti Fadila. Nah nanti realisasinya mekanismenya akan seperti apa yang ditawarkan oleh pasangan Darmakun ini untuk warga Jakarta. Jakarta tidak lapar. Programnya akan seperti apa? Ya pertama programnya dari pusat. Menurut saya itu kan makan siang gratis untuk anak-anak sekolah ya tentu saja. Betul. Keluarganya bagaimana? Keluarganya kita juga mesti memberikan. Nanti akan kita atur. Pada waktu saya menjadi Menteri Kesehatan. Saya memenuhi suatu program. Di tiap RT. RT itu kita bikin kelompok-kelompok seperti posyanya itu. Untuk mereka memasak. Jadi kita menambah kisi masyarakat. Melalui mereka agar juga berkotong royong. Jadi tiap di RT itu mereka kita berikan dana untuk memasak bersama dan makan bersama. Setiap pekan atau setiap hari itu Bu? Dua kali satu minggu. Waktu saya menjadi Menteri Kesehatan ya. Dan mudah-mudahan itu nanti juga akan dierapkan. Seminggu dua kali? Kemudian mengurangi pengangguran dengan padat karya. Tidak ada masyarakat yang menganggur. Semua orang akan mendapatkan pendapatan dengan padat karya. Padat karyanya nanti akan panjang kalau kita akan bicarakan. Dan kemudian meningkatkan seperti modal bergulir. Kalau kerennya pada pusat itu kayak kurut tapi ini modal bergulir. Untuk supaya masyarakat bisa mandiri di dalam mencari nafkasi. Yang berarti tentu saja mereka tidak akan lapar kalau mempunyai pendapatan. Jadi ada masak-masak bersama itu di tingkat RT atau di tingkat RW itu seminggu dua kali ya Bu ya? Nah di RT kalau RW kan kebetulan. Oh di tingkat RT berarti seminggu dua kali? Tadi kalau tentang ojol yang kita persuangkan adalah bagaimana mereka mendapatkan hak-hak jaminan kesehatan. Jangan seperti sekarang ini mereka dianggap mitra. Tetapi dengan melihat pendapatannya dan kerjaan mereka itu hampir seperti penindasan ya. Mudah-mudahan pemerintah pusat segera membuat suatu kebijakan di mana ojol-ocol itu diberikan hak-hak yang seharusnya yang proper. Salah satunya Bu yang ingin diperjuangkan dari pasangan Darmakun? Ini untuk supaya dia mendapat hak-hak kesehatan. Seperti pegawai lah. Jadi jangan seperti mitra, si jol-kejul begitu kemudian malah banyak potongan dan sebagainya. Kasian banget mereka itu sepertinya bekerja tapi sebetulnya dengan sistem yang sangat tidak adil. Nah itu yang tidak adil ojol. Jadi bukan memberi makan tapi memberikan suatu aturan-aturan. Misalkan kalau jadi gubernur kan bisa memberikan aturan-aturan. Jadi ada perubahan regulasi yang nanti akan dilakukan ya? Oke saya ke Mas Aldi. Mas Aldi kalau soal masalah perut ini kan sudah masing-masing ada Darmakun kemudian juga ada pasangan RK Suswono sudah mengutarakan. Nah kalau dari Pramrano ini punya solusi apa untuk warga Jakarta? Khususnya untuk mereka-mereka yang prasejahtera harus pro rakyat lah kan? Ya kami akan mencoba men-support dengan program makan gratis. Namun mekanismenya berbeda. Ya pasti berbeda detailnya seperti apa nanti biar calonnya yang langsung menjelaskan. Karena kan mekanisme dan detail itu tidak bisa disampaikan dengan mudah lah. Tapi yang dipastikan bahwa ini adalah memang program makanan gratis untuk para pekerja jalanan. pekerja jalanan apa sih salah satunya adalah ojol atau mungkin adalah para pekerja ya misalnya buruh atau yang di wilayah Jakarta yang benar-benar tingkat ekonominya perlu ditopang. Jadi mungkin kami akan bekerja sama dengan para UMKM terus abis itu dengan beberapa tempat untuk menjadi salah satu tempat untuk mereka bisa mendapatkan makanan siang gratis di waktu-waktu mereka produktif. Sebenarnya itu sih salah satu kami untuk bisa membantu dan mensupport agar teman-teman masyarakat Jakarta ini bisa selalu produktif. Oke soal pro tadi sudah walaupun memang banyak sekali ya permasalahan Jakarta ini kompleks sekali gak bisa di dalam dua dialog ini kita semua utarakan. Tadi kita belum bahas soal kemacetan tapi mungkin nanti yang dialog selanjutnya kita akan bahas. Tapi terima kasih Mas Aldi, Mas Gusti juga bergabung bersama kami kemudian ada Bu Siti Fadila Supari. Selamat berjuang nanti besok di hari pertama masa kampanye untuk memperkenalkan program-program andalan dari masing-masing pasangan calon. Tidak hanya kebijakan populis tapi bisa langsung mengena ke masyarakat dan juga berdampak positif bagi masyarakat dan juga kemajuan Jakarta. Terima kasih Bu Siti Fadila Supari telah bergabung bersama kami Mas Aldi, Mas Gusti terima kasih. Selamat pagi, sehat-sehat selalu Bapak, Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi.